Halo, welcome back with me and the Primavera and we are the Earth Oke guys, jadi kita kedatangan lagi customer Abis crash, untungnya banget sih bisa diselamatin orangnya Jadi dirawat 2 bulan kemarin rumah sakit jadi gue turut berduka juga bro Untung untungnya lo bisa selamat, thank you banget sama Tuhan Lo bisa diselamatin di bagian kepala ya katanya ya Tapi untungnya sekarang udah sadar dan tinggal motornya nih Kalau motor sih bisa di benerin yang penting kesehatan dulu ya Jadi buat kalian gue ingetin buat hati-hati berkendara Kitanya hati-hati orangnya juga bisa ngati-hati Jadi ini kronologisnya ada motor di depan Belok mendadak Malem-malem gak ada lampunya motornya Terus pas lagi dia jalan lurus Motornya langsung hentem gini nih Sudah gak bisa di dindarin dong udah keren mendadak padahal Jadinya depan nih hancur banget Dan masih ada darahnya guys, sorry ya Mungkin agak enak dilihat, sorry banget Jadi ini yang selamat lampu Kalau untuk bagian ini, sisanya udah hancur semua Jadi ini bagian ini paling parah Dan ini setang sampai gak bisa belok Setangnya udah gak bisa belok Jadi ini segitiknya hancur Nanti kita buka Terus Pelek Nanti kita cek nih Tapi yang pasti nih udah lari banget Pelek kan harusnya disini Ini udah mundur sekitar 4 jari Terus Jadi Nanti kita coba Benerin Terus Untuk bagian belakang Di bagian tempongnya nih Hancur Bonyok Ini sih gampang sih benerinnya Yang depan nih yang pada Pelek Sisanya sebelah kanan gak ada rusak Terus Pelek belakang gak aman R9 nya aman Jadi mungkin sekarang Kita cek nih dalemannya Gimana Cuman butuh putih bintang katanya Jadi gue kepo sih Pengen belajar bongkar Vespa Setelah kemarin gue bongkar Minja Sekarang gue mau coba bongkar Vespa Kalau bongkar gampang guys Tinggal masangnya Kumahangke Gak masang ntar mekanik Kalau masalah buka Gak bisa jangkok Masalah urusan buka sih Gaspol lain Posisinya kurang enak Ini baut juga sampai hitungannya Agak selek ya Dia akan ketekan nih Si bagian laci belakang nih yang plastik sampai pecah Dan itu yang besi depan aja tuh Yang sini Bagian sini nih parah banget Ini kan sambungan besinya ya Covernya Ini sampai patah Lumayan nih crashnya nih Jadi gue penasaran dalemannya Gila keras banget guys bautnya guys Sumpah dah Daripada kalian bosan menungguin Gue muter-muter baut Langsung aja Birol Dabi 1 Buh No Me S South 7 2 ex Gila guys, gue salah ngomong Ternyata ribet juga bongkar ya Dan ini baut satu nyangkut kayaknya geser Dia gitu, jadi gak bisa digerakin Kayaknya nanti harus dipotong Mungkin nanti serahkan pada ahlinya di next video Jadi ini kan sebenernya pengenalan project ya Jadi gue gak bisa liatin Damage di dalam Di dalam ini Tapi yang pasti kalau kalian lihat Paling parah tuh, ini aja sampe kebelah gini Ini kebelah Terus kalau liat di dalam Ini udah kacau deh pokoknya Kemudian yang pasti sih Segitiga nih Gak bilang segitiga berarti ya Si C nya Itu harus Ganti keliatannya Dan Ini dasi aja nih Patah Sampai sisa dudukan dasinya doang Jadi ya lumayan banyak nih Di bagian depan kayaknya Hampir full baru Yang kita ketok paling ini doang Dan ini Rasanya udah hampir kebuka-buka Jadi kan ini lipatan Terus di press ya Jadi nanti mungkin kita buka dulu pressannya semua Sekalian gue pengen lihat dalamnya Diketok Pasang lagi Di press lagi bisa Itu gampang banget Kalau sudah ahli Terus Mungkin nanti orangnya sekalian mau ganti warna Jadi komen aja di bawah Menurut kalian Bagusnya warnanya apa Terus Nanti List-list body ini juga harus ganti baru nih Kaca nih juga Tapi yang gue penasaran nih Pecah gak ya Oke lampu saya yang pecah guys Di ujungnya Bisa dilihat Ini ujung banget Sayang banget Dikit banget Tapi harus ganti Kita lihat lagi yang sebelahnya Mungkin nanti Kalau gak mau ganti Di smoke lagi bisa sih Sebelah sini aman Mungkin karena Aman sama sticker nih Sticker-nya tombol Sticker yang baret Ada gunanya juga di smoke-nya Jadi Ini lampu kiri aman Nanti beli belah kanannya bro Aman Oke terus Lampu depan Ini bisa dipoles-poles Tinggal beli list-nya doang Sparkboard aman Kita punya sparkboard karbon Jadi langsung ganti sparkboard karbon Dasi juga Langsung pake dasi karbon aja Jadi gak usah beori Semayang Terus Laci ini kita juga ada karbon sih Jadi paling nanti kita mau coba sambung ininya Bagian sini nih kita sambung aja dulu Jadi gak usah terlalu over budget Belanja-belanja Nanti kita coba dulu nih Terus ini dudukannya patah Kedalem Gitu Terus pokoknya nanti gue nanti mungkin di next video Kita tunjukin pas udah kondisi kebongkar Yang pasti gue tadi mau coba kebongkar sendiri Susah banget guys Susah banget Jadi Ini udah pada nyangkut semua Dan kunci pun Lupa dibawahin Jadi kita mau coba tes jalan dulu Nanti juga susah Kita lagi nunggu kunci juga Yang pasti ini handgrip juga udah ganti Yang belah sana sampe Kacau nih Ini udah kuk Ini bautnya nekuk nih Bakal susah lagi dibongkarnya Si bandulnya Atau stabilizer Stangnya nih Bengkok Bautnya Mungkin kita coba ketok dulu Coba ketok Oke lurus lagi Gue menyembuhkan sesuatu hari ini Oke jadi Udah nih Terselamatkan satu biji Nih Stabilisernya udah gak nyangkut lagi Tadi gak bisa gerak Sekarang udah bisa digas guys Ini kayaknya berarti sebelum dimatiin Mesinnya ngegas terus Bahaya juga ya Coba kita buka dulu aja Ini bahaya banget nih Ini muternya juga udah belok-belok Tuh Kalau liat muternya udah Sampai Nah Ini guys Gila Ini kemarin berarti nyangkut Tipe gas Ini nih Sampai lepas nih Kita lepas aja Juga jaga Nah Bautnya udah sampe begini Jadi harus beli stabilizer Kalau gak ganti bautnya aja Sebenernya bisa sih Cari baut kepanjang ini Ini kita set lagi aja Kalau emang mau Price budget Tapi Setau gue sih Ini orangnya no play-play sih Jadi tenang Gitu Oke Kita pasang lagi Sekarang gas udah gak nyangkut Lumayan Gue membetulkan sesuatu Tadinya gasnya nyangkut Ngebuka terus Terus Belah kiri aman ya Semua ya Gak ada parah Eh belah kanan Sorry Yang parah Pokoknya belah kiri Jadi kayaknya jatohnya ke kiri Nabrak depan Jatoh kiri deh Kayaknya Gitu Ini sih serem banget Kedorong semua Oke gas udah beres Tinggal Kita bongkar ini nanti Ini kacau loh Jadi buka Buka ini tuh Harus buka Ini dulu Cover belakang Bisa nanti Disini ada baut-baut Klip-klipan buat ngebuka ini Nanti udah kebuka Kita mau bongkar Sampai ngebuka kayak gini nih guys Ini kan dia dijepit ya Dipress Nanti kita buka semua Lepas nih Kita bisa lepas ininya Jadi emang sistemnya bukan baut Dia press-pressan dari pabrik Jadi kalau ngecat Vespa tuh Kita gak lepas biasanya ininya Cuman ini Berhubung crash Jadi kita harus buka Semua nih Fair banget Cuman pasti bisa aman lagi Mobil aja bisa Apalagi begini sama Soalnya sistemnya Dia press-pressan ininya Kayak mobil Gitu Terus untuk batok Si overall aman ya Batok ya Cuman listnya doang Hilang Cuma baret-baret ya Bisa diberesin Tapi yang gue aneh Ini kuat juga ya Biasanya kalau lu jatoh Kan motor tuh Mostly ininya Bengkok Ini gak ada bengkok acan-acan nih Jatohnya pas lurus Atau setangnya Gitu Mungkin ya Soalnya ini setang lurus nih Hampir lurus sedikit Cuman ini udah belok banget Gue tadi tebak tendang-tendang gak bisa Gitu Jadi Yah kita buangkan semua aja lah Nanti Turunin segitiga Pokoknya body doang Kelarin body Kaki-kaki terakhir Kita mungkin cari si Lengan ayun depan baru Soalnya gak segitiga Bentuknya gue jadi bingung Soalnya kalau segitiga kan Shocknya kan kanan-kiri Ini shocknya kiri doang nih Tapi Pelek gue suka nih Pelek apa Commentnya di bawah Ini pelek standarnya Vespa Tapi Keren banget Gue kedemen Gitu Oke mungkin Buat yang kapan-kapan Nanti cek aja langsung Di EarthMotoclans Di sini ada foto Detail ya Jadi before after Nanti kita masukin Yang pasti kita harus bikin motor ini sempurna lagi Buat dipake jalan Dan Orangnya mau pake lagi Ini menjadi pengingat Supaya Lebih hati-hati Di dalam berkendara Guys Gitu Oke Pokoknya kita punya 7 Instagram link yang ada disini Jangan lupa Earth Season tuh udah keluar Ini baju Season 1 udah mau mulai pada abis Kalian chat aja Tapi kalau ada siapa yang mau Stoknya masih ada Tapi dikit lagi guys Abisin aja sekalian Terus Earth Season tuh stoknya masih banyak Ready Langsung aja Set Earth Industry Dan jangan lupa juga subscribe Biar gue lebih semangat lagi Dan lebih niat lagi Bikin vlognya Mungkin kalau 100 ribu subscriber Gue bakal bongkar ini motor Begitu Oke Jadi mungkin itu dari topik begini dulu Thank you for watching And be the best See you guys Terus